Duel kuda hitam beda benua bakal tersaji di babak enam belah besar Piala Dunia 2022 antara Jepang versus Kroasia pertandingan di Aljunib Stadium ini berlangsung pada Senin lima Desember 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat Jepang merupakan juara grup S sementara Kroasia runner-up grup F Kedua tim lolos babak enam belah besar secara dramatis berkat perjuangan hingga matchday pamungkas penyisian grup Dalam perjalanannya, Jepang tampil heroik dan layak diberikan apresiasi Digada-gada cuma pemanis grup E karena berisikan Spanyol, Jerman, dan Costa Rica Samurai biru justru dikdaya menjelma jadi kuda hitam menakutkan Secara mengejutkan, Mino Mino CS mampu membalikkan prediksi dengan membukam alumnus juara Piala Dunia Jerman dan Spanyol Sementara itu, finalis Piala Dunia 2018 Kroasia Polos fase grup berkat menang saing atas sesama gula hitam Belgia dan Kanada Luka Modric CS mencatatkan dua hasil seri dan sekali menang Pada pertandingan nanti, berkaca hasil Jerman dan Spanyol Anasuzlat Kodalic tentu tak ingin menganggap remeh Jepang Apalagi para serdadu matahari terbit tersebut Terkenal disiplin, ofensif, hingga pandai memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi goal Oleh karena itu, menghadapi Jepang diperlukan pula kedisiplinan Dan kuas padaan terutama mengantisipasi serangan paling cepat Memakai formasi 4-3-3 Selat Kodalic diprediksi menurunkan sekuat terbaiknya sama saat menahan impang Belgia Sektor tengah tetap dipercayakan kepada Trium, Parcelo Brozovic, Matejko Facit, dan Luka Modric Sementara lini serang ada Ivan Pericic, Marco Livaya, dan Andrzej Kamaric Ketiganya terbukti tampil solid terutama saat menyugalkan Kanada 4-1 Di kubu Jepang, Hajime Moriasu menegaskan kesiapannya melawan Kroasia Yang menyebut semua anak asunya begitu semangat melakoni pertandingan tersebut Lolos ke-16 besar dengan status juara grup Juga menambah kepercayaan diri di skuadnya Moriasu menyampaikan armadanya ingin mencetak sejarah baru melaju ke perempat final Formasi 3-4-3 diprediksi tetap dipakai Moriasu sama saat menang lawan Jepang Dengan 4 gelandang, Samurai Biru dapat menahan kreativitas lini tengah Kroasia Yang digawangi Luka Modric Sementara lini serang mereka kemungkinan bakal ditempati Dai Cikamada, Dai Jin Maeda, dan Ritz Oduan Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng